Intro Ada seminar-seminar Seminar itu seminar kepariwisataan Seminar lingkungan hidup Seminar energi Kemudian Seminar keolahragaan Dan itu akan dihadiri oleh Pemuda Olahraga Siwo, Seksi Wartawan Olahraga PBI Kemudian ada rapat kerja Istri-istri wartawan anggota PBI Ada forum investasi Yang akan diikuti oleh para duta besar Para duta besar lebih pada ingin mendengarkan Pikiran-pikiran Pelaku usaha di daerah ini Termasuk kepala daerah Kita berharap kepala daerah itu Pengusaha ini menceritakan Di sutra ini ada potensi Tapi untuk bermilai Ekonomi lebih tinggi Masih menutupkan Kehadiran investor Umpamanya Atau Kemitraan dengan Negara-negara terdentu Dan Kehadiran para duta besar ini Menjadi pintu sinergi Contoh Konabe Konabe yang struktur Dengan Pangannya Bisa saja dia Membangun sinergi Dengan Dengan negara Yang Membutuhkan Pasokan pangannya Umpamanya Atau negara itu Tertarik untuk Men-supply Al-Sintan Ke daerah-daerah Katakanlah Al-Sintan Konabe Konser Selain itu Kehidatannya Bakti sosial Di lingkungan hidup itu Menanam mangrove Dan Melepas biar Satwa endemik Rusa Anwar Burung jambung kuning Di Sama nasional Rapa-apa Untuk Puncak acaranya Dimana Berlangsung Puncak acaranya Di Kantor Bukurnur Yang akan Dihadir oleh Presiden Agenda Utamanya Disitu Penandatanganan Nota Kesepahaman PBI Dengan Sejuta Mitranya Penanugerahan Anugerah Kebudayaan Sepuluh Bapati Malikota Termasuk Malikota Solo Kemudian Sambutan Gubernur Selawis Tenggar Selat Ketuaan rumah Ketua PBI Pusat Selat Penanggung jawab HPN Dewan Kehormatan Dewan Kehormatan Eh Dewan Pers Sambutan Ketua Dewan Pers Dan Akan Sambutan Kedatuk Bawa Presiden Untuk Jadwal Kedatangan Presiden Sudah Ada Konfirmasi Kedatangannya Sampai hari ini Masih Terkonfirmasi Bawa Presiden Akan Hadiri Rangkaian Dan acara Puncak Hari Terkasional Di Kendari 9 Februari 2020 Itu bakal hadiri Siapa Dota Dota Besar Yang Pasti Datang Ke Kendari Sudah Berapa yang mengikut terpempermasi 18 butang besar kendaraan tapi tidak semua hanya tamu-tamu teman-teman PWI daerah dan pengurus pusat tapi hanya jumlah yang terbatas jumlahnya berapa namanya ketua umum sekjen, Dewan Kehormatan Dewan Pers tapi tidak semua bilang Dewan Pers dapat tidak yang penting ada satu mobil sudah itu yang mobile dipakai sama juga akomodasi hotel tidak semua semua juga makanya ini kita korek terus, ini siapa tugasnya apa harus jelas kalau tidak jelas ya minta maaf karena kita ini bukan mau vestapora ini harus ada 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 yang dicapai dari HPN ini terutama untuk kapasitas daerah makanya kita harapkan para kepala daerah para penyelenggara pemerintahan di Sulawesi Tenggara menyebabkan menyebabkan benar-benar melindungi HPN ini HPN ini tidak hanya menghadirkan rekan-rekan wartawan dari seluruh Indonesia tetapi menghadirkan pengusaha bukannya pengusaha media tapi ada pengusaha yang di luar media menghadirkan duta besar kita harapkan kehadiran duta besar itu bisa menjadi sarana untuk membangun komunikasi membangun peluang-peluang yang strategis bahkan wartawan ini bukan hanya wartawan dalam negeri tadi saya dikontak wartawan bernama Malaysia mereka akan datang bersama Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia itu akan menjadi tanggung kehormatan Bermuda Sulawesi Tenggara terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya